Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin Senang dan bahagia rasanya bisa kembali bertemu dengan kawan-kawan disana Mudah-mudahan seperti biasalah hendaknya anda sekeluarga dalam keadaan baik Allah cucurkan rahmat serta keberkahan dalam bentuk rezeki dan kesehatan kepada anda sekeluarga Dimanapun saat ini anda tengah berada dan apapun aktivitas anda Amin, amin, ya robbal alamin Kawan-kawan yang saya muliakan Alam bergerak menghasilkan energi Terbalik dengan manusia yang bergerak menghabiskan energi Coba perhatikan sebentar bagaimana Generator statis listrik yang hanya dengan bergerak barulah dia bisa mengeluarkan arus listrik Ketika dia diam maka tidak ada satupun energi atau kekuatan yang dihasilkannya Tetapi karena kebanyakan orang-orang sekarang tidak pernah mengerti akan sifat alam Maka ketika angin berhembus kencang Mereka membaca doa supaya angin itu diam Ketika air laut bergelombang Mereka akan bertawasul kepada Nabi Heidir Supaya gelombang itu tenang Padahal sesungguhnya semakin kencang hembusan angin Semakin kuat gelombangnya air laut Maka pada saat itulah kekuatannya semakin besar Dan jika seseorang itu mengerti Dan mau belajar mengerti akan kekuatan alam Maka dia dengan mudah dapat menyerap kekuatan-kekuatan alam yang sangat besar saat dihasilkan Itulah sebabnya Orang yang berdiri di tepi pantai dengan hembusan angin yang lumayan kencang Pikirannya akan lebih pres Kekuatan badannya akan bertambah segar Berbanding dengan orang yang berdiri dalam ruangan ber AC Ini sesungguhnya fakta alam Semakin besar alam itu bergerak Seperti hembusan angin di tepi pantai Lebih besar gerakannya daripada angin dalam ruangan yang ber AC Maka akan menentukan banyak atau sedikitnya Kekuatan alam yang terserap ke badan Dalam ruangan yang ber AC Tentu saja hembusan atau gerakan angin lebih sedikit Daripada hembusan ataupun gerakan angin di tepi pantai Jadi anda jangan terperangah dengan orang-orang yang sering meditasi ritual di tepi pantai Daripada ritual dan meditasi dalam ruangan yang ber AC Karena sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang praktisi meditasi itu adalah orang-orang yang mengerti bahwa alam itu bergerak untuk menghasilkan energi Dan semakin besar gerakan alam Bahaya itu tanah, air, api, dan angin Maka semakin besar pula energi yang dia hasilkan Dan energi yang sebesar itu dapat diserap secara otomatik oleh tubuh manusia Ini tidak ada hubungannya dengan mistis Karena sesungguhnya setiap pori-pori di tubuh manusia itu memiliki sifat menyedot Apa saja yang ada di sekitarnya Tinggal alam batinnya kita yang menentukan atau menyaring energi semacam apa yang mau diserap Kawan-kawan yang saya muliakan Alam ini sesungguhnya menyediakan apa saja yang dibutuhkan manusia Karena hakikat asamula jadinya diciptakan alam ini Memang untuk melayani manusia Bukan untuk dilayani oleh manusia Kita butuh makan Maka alamlah yang siap sedia menyediakan makanan Bahkan ketika manusia itu membutuhkan kesaktian Dalam tanda kutip ya Maka alam pun dengan gratis atau free Menyediakan jenis-jenis kesaktian itu Tidak seharusnya seorang manusia Yang hakikatnya dilayani oleh dunia Membutuhkan kesaktian kepada khodam, jin, ataupun mahluk-mahluk lainnya Dalam hidup ini paling tidaknya Saya pernah bertemu dengan 10 orang sakti Orang-orang ini benar-benar sakti tanpa kekuatan sugesti Mereka tidak berpakaian hitam, berpakaian gamis Atau membawa atribut-atribut agama-agama tertentu Murni mereka ini hanya berpakaian biasa Sambil duduk mengangkang berkain sarung tanpa baju Mereka bisa menggerakkan angin kemana saja Hanya dengan menunjukkan telunjuk jari mereka Kemana arah yang ingin mereka inginkan Bahkan jangankan membaca sebagai doa Berkata satu katapun mereka tidak Ketika mereka mengeluarkan kesaktian atau skill spiritual mereka itu Dan ketika saya melihatnya sedikit pun saya tidak percaya Bahwa mereka itu adalah orang-orang yang memiliki ilmu Uniknya kawan-kawan yang saya muliakan 10 orang yang benar-benar saya lihat sakti ini Bukan kebetulan memiliki cara minum yang sama Yaitu setiap gelas sudah berada di depan mulut mereka Maka mereka akan menghembus air dalam gelas itu terlebih dahulu Sampai air itu benar-benar berputar atau bergerak Dan ketika melihat ini Saya tidak memerlukan penjelasan dari mereka Kenapa mereka minum dengan cara seperti itu Leluhur-leluhur saya Keluarga saya Guru-guru ilmu semula jadi saya Sudah cukup bagi saya untuk memahami Kenapa 10 guru-guru sakti tadi Melakukan cara minum seperti itu Dasar utamanya adalah Alam bergerak menghasilkan energi Terbalik dengan manusia yang bergerak menghabiskan energi Dan jika seseorang itu berinteraksi dengan alam Maka sebaik-baiknya tabiat yang harus dilakukan adalah Janganlah menggunakan alam itu dalam keadaan diam Sebab jika alam yang kita gunakan dalam keadaan diam Maka tidak ada satupun energi yang bisa terserap ke badan Itulah sebabnya guru-guru tadi sebelum minum Mereka menghembuskan napas terlebih dahulu kepada air dalam gelas itu Supaya air itu bergerak Jangan sampai diam Dan jika air itu bergerak Maka air itu pasti menghasilkan energi Dan ketika air yang sudah dipenuhi oleh energi Diminum oleh mereka Maka walaupun sedikit demi sedikit Tetapi pasti energi dalam tubuh mereka akan terus membukit Lama-lama menjadi gunung Nah gunung energi inilah yang mereka gunakan Untuk berbagai keperluan menggerakkan alam Orang-orang kita mengatakan bahwa Sekil kemampuan bisa menggerakkan alam seperti mereka tadi Dengan nama kesaktian Jadi kalau Anda mau mendapatkan kesaktian Sedikit demi sedikit setiap hari Tak perlu jauh-jauh bertapa ke gua-gua Berzikir dengan ujung-ujungnya tetap meminta Cukup Anda hembus saja air yang akan Anda minum Setiap Anda minum Jika Anda lakukan ini 30 hari saja Orang di sekitar Anda akan terkejut Mereka akan selalu bertanya Dari mana kamu belajar ilmu itu Dari mana kamu bisa begitu Guru mana yang kamu datangi Sehingga memiliki kemampuan yang sangat super seperti itu Jadi hari ini saya izazahkan cara minum Supaya Anda memiliki kesaktian Dan walaupun sedikit demi sedikit Insya Allah Dalam 30 hari akan menjadi bukit Dan jika Anda lakukan selama setahun Akan menjadi gunung Gunung kekuatan di atas rata-rata manusia biasa Walau alam bisawab Mudah-mudahan bermanfaat Minta ampun maaf jika tersilap kata Tersilap lidah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh